PENYATAAN-PENYATAAN 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 PENYATAAN 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 TENTANG Mengizinkan ketidaknyamanan Ketidaknyamanan Di dalam kehidupan kita Di dalam bacaan yang baru saja saya bacakan Tadi Paulus sendiri menceritakan Ketidaknyamanan berupa Duri dalam daging Yang menusuki kehidupannya Entah apapun penyakitnya Apakah kelemahan fisik Tetapi metafora Duri dalam daging pasti sesuatu hal yang Tidak mengenakan Mengganggu Dan membuat tidak nyaman kehidupan Paulus Saya yakin Sama seperti Anda Paulus juga ingin durinya dicabut Dia tidak ingin Duri menusuk terus di dalam dagingnya Dan membuat dia tidak nyaman Tidak enak, dia ingin hilangkan Maka dia berdoa kepada Tuhan Namun Tuhan berkata Cukup kasih karuniaku Ketidaknyamanan itu Terus terjadi Duri itu terus menusuk Mengapa Tuhan menghadirkan Duri dalam daging dan menghadirkan Ketidaknyamanan Ketidaknyamanan di dalam kehidupan Paulus Tujuannya seperti yang pengakuan Paulus Supaya aku jangan meninggikan diri Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu Semua ketidaknyamanan Minta Tuhan angkat Semua ketidaknyamanan itu Jangan juga mengeluh Dan menyalahkan Tuhan Terkadang ketidaknyamanan Tuhan hadirkan Dan dia mau memakainya Untuk mengingatkan kita Bahwa sesuatu yang salah Atau tidak beres Sedang terjadi Di dalam hidup kita Ketika kita menyadari Perspektif iman ini Maka kita tidak akan mengerutuh Melainkan bertanya Untuk mencari tahu Tuhan Kekurangan atau masalah apa Yang engkau ingin hamba selesaikan Dalam hidup ini Melalui ketidaknyamanan ini Karakter apa yang engkau ingin munculkan Dalam hidup saya Melalui ketidaknyamanan ini Keburukan-keburukan apa Yang Tuhan mau singkirkan Dosa-dosa apa yang Tuhan mau singkirkan Di dalam kehidupan saya Melalui ketidaknyamanan Ketidaknyamanan yang Tuhan hadirkan Bertanyalah Seperti itu Bertanya dalam perspektif Tuhan Maka pertanyaan itu akan menolong Anda Untuk mencari tahu Mengapa ketidaknyamanan itu timbul Dalam hidup Anda Ketika Anda bisa melihat dari perspektif Seperti itu Ketidaknyamanan yang Anda hadapi Bukan lagi menjadi sebuah gangguan Yang tidak perlu Atau yang tidak diharapkan Melainkan menjadi sarana Dari Allah Untuk memproses hidup Anda Menjadi selebih sesuai dengan citranya Seperti yang dia inginkan Selamat menjalani hidup ini Selamat menikmati ketidaknyamanan Ketidaknyamanan yang Tuhan sedang izinkan terjadi Di dalam kehidupan Anda Dan selamat Mencari tahu Dari perspektif iman Anda Di balik ketidaknyamanan itu Supaya Anda bisa Bertemu dengan Tuhan Dan Tuhan akan menghadirkan Perbaikan-perbaikan di dalam hidupmu Karena ketidaknyamanan Adalah suatu cara Dari Tuhan Untuk mengingatkan Anda Bahwa Dia hadir Untuk membereskan sesuatu Yang mungkin sedang salah Di dalam kehidupan Anda Selamat malam Tuhan memberkati Anda Dengan firmanya Sampai jumpa Dan berenungan Tengah minggu Minggu mendatang Tuhan memberkati Amin Sampai jumpa